Hai semua, China terkenal akan negara yang memiliki banyak bendungan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu yang tersebar di seluruh wilayah China. Salah satu bendungan tersebut bahkan mendapatkan rekor sebagai bendungan hidroelektrik terbesar di dunia yang bernama Bendungan Tiga Ngarai atau Trigorges Dam. Dan karena saking besarnya, bendungan ini dirumorkan dapat memperlambat rotasi bumi. Berikut ini adalah bendungan hidroelektrik yang terbesar di dunia. China merupakan salah satu negara besar di dunia yang saat ini penduduknya mencapai 1,4 miliar penduduk. Karena populasinya yang padat, maka konsumsinya terhadap energi juga meningkat, oleh karena itu China membuat banyak bendungan, terutama bendungan hidroelektrik. Selain itu, bendungan-bendungan tersebut berfungsi sebagai pengendali banjir. Karena sejak dulu, China memang sering dilanda banjir yang memakan korban jiwa hingga puluhan ribu. Bendungan-bendungan ini juga salah satu upaya China dalam rangka meningkatkan jalur transportasi air mereka, yang setiap tahunnya ini selalu bertambah jumlahnya. Dalam rangka pencarian mencari tenaga listrik terbarukan, para insinyur China membangun bendungan besar dengan kecepatan yang tak tertandingi dalam sejarah manusia. Banyak bendungan yang dibuat oleh China ini jauh lebih besar dari bendungan yang ada di dunia ini, yang memiliki tinggi lebih dari 221 meter dan mampu menghasilkan lebih dari 2.000 megawatt listrik. Sejak tahun 1950-an, China telah membangun sekitar 22.000 bendungan setinggi lebih dari 15 meter. Dan kira-kira jumlahnya ini setengah dari total bendungan yang ada di dunia saat ini. Selama 1990-an, ketika pertumbuhan ekonomi melonjak dan polusi udara mendorong untuk kebutuhan energi bersih, China mengatasinya dengan membuat bendungan-bendungan besar. Pada tahun 2020, China bertujuan menghasilkan 120.000 megawatt energi terbarukan, dan sebagian besar merupakan pembangkit listrik tenaga air. Salah satu bendungan yang terbesar tersebut adalah bendungan Tiga Ngarai yang selesai dibangun pada tahun 2008. Dan bendungan ini membentang 2,4 kilometer, serta memiliki kapasitas 22.500 megawatt. Bendungan Tiga Ngarai ini adalah bendungan hidroelektrik dengan tinggi 185 meter, lebarnya sekitar 115 meter, serta kapasitas tampung airnya sebanyak 39,3 miliar meter kubik. Terdapat tiga area pada bendungan Tiga Ngarai ini, yaitu bendungan ini sendiri, pembangkit listrik tenaga air, serta sistem kunci dan lift kapal. Terdapat juga 32 generator set rubin dengan kapasitas pembangkit per unitnya ini sebesar 700 megawatt yang terpasang di tepi kiri dan kanan PLTA Tiga Ngarai ini. Untuk biaya pembangunan bendungan Tiga Ngarai ini, menghabiskan biaya sebesar 24 miliar USD atau setara dengan 333 triliun rupiah. Pembangunan bendungan Tiga Ngarai ini diperkirakan membutuhkan sebanyak 28 juta meter kubik beton, 40 ribu orang pekerja, serta memakan waktu 15 tahun lamanya. Pembangunan bendungan Tiga Ngarai ini terbagi dalam 3 fase. Tahap persiapan dan fase pertama konstruksi mulai dari tahun 1993 sampai 1997. Setelah itu pada tahap kedua berlangsung antara 1998 sampai tahun 2003 dan pada tahap kedua ini juga dibangun ship lock seperti badat terusan Panama yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas kapal. Pemasangan ship lock ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengiriman kapal dari 10 juta menjadi 100 juta ton per tahunnya. Terdapat 2 ship lock dengan 5 tingkat pada bendungan ini dan untuk melewatinya membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Ship lock ini hanya dapat dilewati dengan kapal yang memiliki berat maksimum 10 ribu ton serta panjang maksimumnya 280 meter dan lebar 35 meter. Dan untuk setiap harinya, maksimal 18 kapal yang dapat melewati ship lock ini. Selain ship lock, pada bendungan tiga ngare ini juga ada lift kapal 5 tingkat yang mana dapat mengangkat kapal dengan berat hingga 3 ribu ton. Pada tahun 2004 sampai 2009 merupakan tahap terakhir. Untuk tahap terakhir ini adalah pemasangan sisa generator turbin yang total semuanya berjumlah 26 buah namun pemasangan generator turbin ini berlanjut sampai dengan tahun 2012 dengan jumlah total 32 generator. Selama masa pembangunan bendungan ini banyak masyarakat Cina yang telah mengalami relokasi akibat pembangunan megaproyek ini dimana sebanyak 1,2 juta orang terpaksa pindah dan mencari rumah baru. Dan sampai saat ini, pemerintah Cina masih memindahkan orang keluar dari daerah tersebut dan diperkirakan akan memindahkan lagi ratusan ribu orang keluar dari wilayah tersebut di tahun-tahun mendatang. Dan mereka yang terkena relokasi diberikan kompensasi berupa pembayaran tanah dan rumah serta pekerjaan baru. Meskipun bendungan ini menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih sedikit daripada pembangkit listrik tenaga batubara, terdapat rumor yang beredar selama lebih dari satu dekade jika bendungan tiga ngare ini dapat memperlambat rotasi bumi. Volumen air yang ditampung dalam bendungan tiga ngare ini diketahui memiliki berat lebih dari 39 miliar meter kubik. Pergeseran masa sebesar itu akan berdampak pada berubahnya rotasi bumi karena fenomena yang dikenal sebagai momen inersia. Benda yang awalnya diam maka akan tetap diam, dan yang awalnya bergerak maka akan tetap bergerak dengan kelajuan tetap dan kecenderungan benda untuk mempertahankan diri ini disebut dengan inersia. Sedangkan momen inersia adalah ukuran mempertahankan diri suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Semakin jauh jarak suatu masa ke poros rotasinya, maka dia ini akan berputar semakin lambat ke depannya. Seperti pada atlet ice skating, saat atlet itu merentangkan tangan atau salah satu kakinya, maka kecepatan sudut yang dia peroleh ini rendah sehingga dia ini berputar dengan pelan. Kemudian dengan melipat kedua tangannya atau merapatkan kakinya, maka atlet itu memperkecil momen inersianya terhadap poros dan hasilnya adalah sang atlet ini berputar lebih cepat. Hal itu hampir sama dengan bendungan ini. Dengan menahan 39 miliar meter kubik air di ketinggian 175 meter, maka akan meningkatkan momen inersia bumi dan dengan demikian memperlambat rotasi bumi. Ilmuwan NASA menghitung pergeseran masa semacam itu akan menambah panjang hari hanya 0,06 mikrodetik dan membuat bumi hanya sedikit lebih bulat di tengah dan lebih datar di atas. Dan menurut para ahli, dampak yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut akan terasa sangat kecil, bahkan tidak terasa bagi kehidupan. Terima kasih telah menonton!